Untuk korban ledakan gudang amunisi Lantamal 3, Pondok Dayung, Jakarta Utara masih kritis, sementara dua korban lain diperbolehkan pulang. Sersan Kepala Midi masih dalam kondisi kritis dengan diagnosa pendarahan otak karena hantaman benda keras di bagian kepala. Kondisi serka Midi masih belum sadarkan diri di rumah sakit Port Medical Center Tanjung Priok. Selain serka Midi, serta Lawrence, kondisinya sudah membaik dan dipindahkan dari ruang ICU ke ruang ICU. Di ruang ICU juga ada Serma Asep Setiawan dengan diagnosa patah tulang. Wakil Menteri Kesehatan Ali Govron mengatakan pemerintah akan menanggung semua biaya pengobatan para korban ledakan itu. Sebanyak 29 korban ledakan gudang amunisi dirawat di rumah sakit Angkatan Laut Binto Harjo, Jakarta Pusat. Dua korban yaitu Suratno dan Koptu Kardani sudah diperbolehkan pulang. Terima kasih telah menonton!